Kira disini kembali ke kerajaan Sokudam dan dia bertemu dengan teman-temannya dari Panti Asuhan Para masyarakat di kerajaan tersebut juga menyambut kedatangan Kira Kegembiraan pun tak berlangsung lama Terhenti oleh pengumuman ancaman yang diberikan oleh Raja Desnarak Tentang bom waktu akan meledak jika diganggu Bom waktu tersebut nanti akan juga dipasang di kerajaan-kerajaan lain Di kerajaan Ishabana, Taufut, dan Nkosoba Rada Desnarak pun berterima kasih atas apa yang telah diperbuat oleh Kira Hesti di Gokan Yang telah melancarkan rencana Sang Raja Desnarak Disini Yanma muncul dan mengajak Kira untuk menghadiri pertemuan lima raja Yang mendiskusikan di Aula Kerajaan Sokudam Kira disini karena kemarahnya sudah tak terbendung Karena masa lalu yang yang ia dapatkan Dia ditelantarkan oleh kakaknya Yaitu oleh Raja Hercules Hesti Kira ingin membalaskan dendamnya Kira ingin membalaskan apa yang telah diperbuat oleh Raja Hercules Hesti Tapi serangan ditahan oleh Diobuski dan Rita Diobuski dan Rita mengatakan bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk membalas dendam Tapi Kira disini menjelaskan maksud tujuan asli Raja Hercules Hesti adalah Dia menganggap mereka semua yang ada di kerajaan atau di dunia ini adalah sebagai pion Jadi hanya sebagai alat untuk memperlancar rencana dia untuk mengasahi seluruh kerajaan Seki dan Rita yang mendengar disini melepaskan Kira Saat sudah di depan mata mau menghunuskan pedang Kira disini lagi-lagi dihadang oleh pengawal Raja Akula Hesti Pemwaktu pun sudah disebar atau ditanam di beberapa titik di lokasi kerajaan Sokudam Kira disini mau tidak mau diborkol dan dia mendengarkan rencana diskusi untuk menghadapi bom monster tersebut Kita disini menjelaskan sekali lagi bahwa Kristal Skorpion telah dicuri dari Gukan Bertepatan dengan penyerangan kemarin Saat mereka sedang mendiskusikan tentang nasib Kira dan ramalan tentang King Oger yang akan bangkit Di luar istana terjadi penyerangan bukan oleh anak buah di senara gelaban Mereka pun bersiap-siap untuk berubah tapi disini tak bisa Raja Akula Hesti bilang ini pasti penyebabnya dari racun yang diluarkan oleh Kristal Skorpion Kira disini dengan dibantu oleh Kuagot kabur dari pertemuan tersebut Kira bertanya kepada Kuagato Korpion adalah temannya Kuagot menjawab dengan mengangguk Ini Perdana Menteri Kamejin muncul di hadapan Kira Dia berkata apakah dia mencari Kristal ini Kira disini berubah menjadi Kuagato Berusaha sekuat tenaga mendapatkan Kristal tersebut Tapi disini ditahan oleh para anak buah di senara gelaban Disini papilan Oger, Gamagiri Oger, Tonbo Oger dan Haji Oger juga ikut membasmi para anak buah rada di senara gelaban Disini bom pun akan meledak jadi Kira memanggil King Oger Tapi tidak terjadi apa-apa Dia dan Kuagot terbang untuk menghadang bom itu jangan sampai meledakkan diri Kiri Oger berusaha payah untuk mendapatkan Kristal Skorpion di tangan Perdana Menteri Kamejin Tapi selalu gagal dan mendapatkannya Saat Perdana Menteri Kamejin lengah, Haji Oger berhasil mendapatkannya Kemudian saat Gamagiri Oger akan meminta Kristal Skorpion tersebut Tiba-tiba Skrin berpindah ke Kira dan Kuagot yang terkena serangan telak dan tumbang Bom disini belum bisa dijenakan oleh Kira Raja Kules Sesti muncul di hadapan para rakyat yang sedang panik dan menanggannya Dioboski mau memberikan Kristal Skorpion tersebut Tiba-tiba Kira disini mengambilnya dari tangan Dioboski Cara Kules Sesti menjelaskan kepada para rakyat bahwa Kira adalah saudaranya Sontak para rakyat pun terkejut dan senang juga menenggarnya Kira yang sudah memak disini meminta Raja Kules Sesti untuk menghentikan sandiwara ini Cara Kules Sesti memfitnah Kira adalah seorang musuh Tapi disini Kira tidak mengelaknya justru senang dengan julukan tersebut Menakan Kristal Skorpion tersebut dan memakainya untuk membereskan sisa-sisa monster raksasa yang tadi belum dikalahkan Raja Kules Sesti disini dengan otak leksiknya berusaha memanipulasi rakyat dengan dia memanggil King Auger Tapi disini dengan variasi yang berbeda bukan seperti biasanya yang kita lihat King Auger palsu pun menghancurkan bom tersebut dengan melemparkannya dan menembakkannya Disini Kira pun tidak bisa mengendalikan Skorpion dan dia menyerang King Auger yang palsu Hingga membuat para rakyat pun menjadi tahu apa yang telah dilakukan oleh Kira itu salah Jadi mereka pun jengkel dengan apa yang telah dilakukan oleh Kira terhadap King Auger yang palsu Rencana licik Raja Kules Sesti pun berhasil disini Setelah pertarungan tadi di suasana malam yang sepi Raja Kules Sesti memanggil Wakot tapi disini dengan warna hitam Raja Kules Sesti